Hai, saya Chef Desi Trisnawati. Nah, kebetulan lagi hujan. Saya kok lagi kepengen makan masakan Nusantara yang satu ini, yaitu mie Aceh. Penuh dengan rempah dan kayaknya bikin badan itu hangat. Oke, kita lihat cara memasaknya. Langkah pertama, kita akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu. Haluskan cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit, dan terakhir kapul lagar. Beri sedikit air, kita akan haluskan. Matikan. Bumbunya sudah jadi. Kita akan tumis bumbu ini hingga matang. Tambahkan jinten, kayu manis, lada hitam, dan lada putih. Lalu kita akan aduk dan masak sampai matang. Bumbu dasar untuk mie goreng Aceh, Anda bisa buat sehari sebelumnya. Dan Anda bisa simpan lebih kurang satu minggu sampai dua minggu di dalam lemari es. Lalu tambahkan garam, kembali aduk rata. Hmm, aromanya rempah sekali. Ini sudah selesai. Matikan apinya. Dan pindahkan bumbu halus ini ke wadah yang sudah kita siapkan. Sekarang kita akan membuat orak-arik telur. Kali ini saya memakai telur bebek. Anda tentunya bisa menggantikannya dengan telur ayam biasa. Dan kita memakai dua telur bebek. Kita akan aduk rata. Kita akan menambahkan protein hewani. Saya memakai empat macam daging, sapi. Berikutnya masukkan daging kambing dan juga daging ayam. Kembali aduk rata. Pastikan daging ayam dan daging kambing ini harus matang sempurna. Udang adalah protein terakhir yang saya masukkan karena sudah sekali matang. Dan kalau kita kelamaan masaknya, itu akan cenderung overcook dan menjadi keras. Langkah berikutnya, saya akan menambahkan bumbu halus yang sudah kita tumis di awal. Selanjutnya, saya akan menambahkan mie. Mie ini adalah jenis mie Sumatera yang cenderung lebih tebal dan lebih kenyal. Dan saya juga akan menambahkan air. Dan kita aduk rata. Saya akan menambahkan kecap manis, kaldu sapi. Langkah terakhir, saya akan menambahkan kol, tomat, bawang seledri, dan daun bawang. Dan kembali kita aduk rata. Mie Aceh kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita akan sajikan. Saya juga akan menambahkan acar bawang. Dan taburan bawang goreng. Sedikit garis. Dan inilah dia masakan Nusantara kita, mie Aceh. Hidangan ini sudah siap dan mumpung masih panas. Dan cuacanya juga sangat mendukung untuk segera dimakan. Saya coba dulu ya. Enak banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.